Oke, selamat malam teman-teman semuanya dan selamat datang di webinar kita pada malam hari ini bersama Kak Sava dan tema kita malam hari ini yaitu How to kickstart your career as a digital content. Nah, sebelum masuk ke webinarnya, saya mau presentasi sedikit tentang BWA. Buat teman-teman yang emang baru join di webinar BWA, sebentar saya share screen. Nah, teman-teman jadi BWA itu merupakan platform edukasi yang bergadar di bidang teknologi yang mempunyai beberapa online course yang bisa diakses juga buat teman-teman dan disini juga BWA sudah bekerja sama juga dengan mentor yang sudah ahli di bidang yang masing-masing. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan kelas tersebut dengan harga yang terjangkau. Nah, selanjutnya. Nah, buat teman-teman pengguna baru yang belum pernah daftar di websitenya BWA, boleh daftar langsung saja dan pasti bakalan dapat 6 course gratis yang bisa teman-teman akses secara langsung ya, khusus untuk pengguna baru yang di daftar di BWA. Nah, selanjutnya ini benefitnya mengikuti BWA itu apa sih buat teman-teman yang baru join di BWA? Pertama, kalian bakalan bisa banget bangun the world project di bidang teknologi. Dan yang kedua, kalian juga bisa langsung berkonsultasi langsung dengan mentor yang ada di grup Telegram. Nah, yang ketiga, lifetime access, yaitu teman-teman bisa banget belajar course ini tuh secara kapanpun, dimanapun, dengan waktu yang tidak dibataskan. Nah, yang terakhir, dan yang selanjutnya, buat teman-teman pengguna baru yang emang baru banget regis di websitenya BWA, Barhak mendapatkan diskon 50% untuk pemberian kelas premium pertama menggunakan kode promo join BWA. Nah, buat teman-teman yang mau beli kelas premium, boleh banget ya dicoba untuk pakai kode promo join BWA dan otomatis teman-teman bakalan dapat diskon 50%. Nah, kebetulan BWA juga sekarang lagi ada flash sale. Teman-teman boleh banget cek di website BWA di bagian flash sale. Di sini banyak banget kelas-kelas yang lagi flash sale, kelas coding, kelas desain, dan masih banyak yang lainnya. Boleh banget kalian cek aja di websitenya BWA. Dan teman-teman juga kalau misalkan mau cek webinar sebelumnya, boleh banget ya di YouTube channelnya Akun Buildit Angga karena di situ banyak ada beberapa video webinar juga yang udah diangkat di akun YouTube tersebut. Oke, kita langsung aja deh ke inti acara kita pada malam hari ini yaitu webinar Kickstart Your Carrier as a Digital Marketer bersama dengan kak Sapa. Ini aku langsung jadi di in-house aja ya, Kak. Oke, boleh. Boleh dimulai aja webinarnya dengan memperkenalkan diri langsung ke mamparan materi. Terima kasih. Oke. Mungkin aku present dulu kali ya. Sebentar. Slide show. Oke. Oke. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih nih udah pada datang ke sesi webinar kali ini. Mungkin perkenalan diri dulu. Perkenalkan nama aku Sapa. Saat ini aku sedang bekerja sebagai digital marketing lead di Algoritma Data Science School. Aku sudah bekerja di ranah digital marketing kurang lebih tiga tahun di tahun ini. Nah, untuk hari ini kita bakal sharing-sharing nih tentang gimana sih untuk memulai karir sebagai digital marketer. Nah, apa aja sih sebenarnya yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Jadi, ada beberapa outline-nya. Yang pertama itu adalah why digital marketing gitu kan. Kenapa sih kita harus belajar secara digital marketing. Terus, kenapa kita harus melakukan pemasaran secara digital gitu kan. Terus, berikutnya kita mulai masuk nih ke bagian digital marketing. Itu ada organic sama paid. bedanya tuh apa gitu kan. Terus, SEO, SEM, bedanya apa. Kemudian, social media juga ada yang organic. Dan ada juga yang ads. Itu akan kita bahas perbedaan-perbedaan, keuntungan, dan kerugiannya juga. Kemudian, nanti di akhir kita akan bahas nih skill apa sih yang dibutuhin untuk seorang digital marketing dan gimana cara mulai karirnya gitu kan. Nah, nanti kita akan ada sesi Q&A di akhir presentasi aku. Jadi, buat teman-teman yang punya pertanyaan nih, mungkin bisa ditampung dulu. Jadi, nanti pas sesinya udah selesai, insya Allah aku usahakan untuk bisa terjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Kita masuk aja nih ke bagian pertama. Kenapa gitu kan digital? Kenapa sih kita harus belajar digital marketing? Nah, sebenarnya kalau teman-teman bisa merasakan nih, kalau misalnya awal-awal pandemi kemarin gitu kan, tiba-tiba semuanya lockdown gitu ya. Nggak ada yang keluar rumah, semuanya di rumah gitu kan. Nah, pemasaran secara offline ini akhirnya bikin kita yang punya produk atau perusahaan itu merugi gitu kan. Teman-teman bayangin misalnya teman-teman itu punya perusahaan, terus masang billboard, tiba-tiba lockdown. Nggak ada yang ngeliat billboard itu gitu kan. Udah ngeluarin budget gede, terus nggak ada yang ngeliat, nggak nyampe gitu kan, ibaratnya ads-nya. Sementara kalau misalnya online atau via digital itu sekarang tuh semakin meningkat. Apalagi di masa pandemi ini orang-orang mulai semuanya serba digital, serba online gitu kan. Ibaratnya waktu kita untuk main social media, main YouTube itu semakin banyak. Jadi change kita juga untuk beriklan di online atau di digital itu juga semakin besar gitu. Terus perbedaannya apa sih ini offline marketing sama online marketing? Yang pertama pasti kalau offline itu bisa kita sebut juga traditional marketing gitu ya. Ibaratnya marketing-marketing yang jadul lah. Kayak misalnya tadi billboard, terus di TV, itu termasuk ke traditional marketing. Sementara kalau online itu, itu yang sifatnya udah modern ya. Kayak misalnya display ads, terus kita masang di YouTube ads, social media ads, Google. Nah, itu termasuk ke online atau modern digital marketing. Nah, kemudian perbedaannya lagi yang berikutnya adalah kalau offline itu one-way communication. Jadi kalau misalnya tadi contohnya billboard, itu kita peserta kita, peserta customer kita tuh nggak bisa ngasih feedback gitu kan. Customer kita ngeliat, yaudah ngeliat aja gitu. Di telan mentah-mentah aja iklan kita. Sementara kalau online nggak kayak gitu gitu kan. Kemudian kalau offline juga mahal tadi. Karena kalau misalnya offline itu, kalau offline itu mahal, audiensnya juga tadi broad gitu ya. Audiensnya luas. Kayak tadi billboard, bisa banyak banget orang yang ngeliat. Tapi sebenarnya kalau untuk ads, atau untuk marketing, itu lebih baik yang targeted gitu. Kenapa kayak gitu? Karena ngapain nih kita beriklan ke audiens yang luas, tapi audiens itu sebenarnya nggak akan beli produk kita gitu kan. Jadi lebih baik semakin bagus ads kita, atau marketing kita ketika kita menargetkan pasar yang tepat. Nah, itulah kenapa sih offline marketing ini jadi mahal. Karena tadi dari sisi biaya, sisi audiensnya juga lebih dupas gitu kan. Kalau misalnya online marketing itu lebih cheap gitu kan, lebih murah. Tapi effortnya tadi lebih gede gitu kan. Kayak kita optimasi setiap hari untuk ads-nya. Kemudian juga kita harus bikin segmen-segmen audiens gitu. Jadi effortnya lebih besar. Nah, kemudian offline marketing juga. Ini susah banget nih di tracking. Kayak contohnya tadi billboard. Kita nggak tahu nih sebenarnya ada berapa orang sih yang ngeliat gitu kan. Mungkin ketika kita memasang billboard itu ada gitu kan, penjelasannya ini kurang lebih 100 orang misalnya ngeliat. Tapi itu bukan angka pasti gitu kan, bukan angka exact yang emang 100 orang itu ngeliat. Udah 100 orang, sebenarnya 100 orang itu cuma lewat. Bisa jadikan dia nggak lihat ads kita tapi cuma lewat aja, lewatin billboard itu. Sementara kalau online itu ketrack, semuanya ketrack. Bahkan ketrack yang nge-view dan nge-klik tapi nggak convert, atau yang dia nge-view doang tapi nggak nge-klik. Bisa juga kayak gitu. Itu semuanya ketrack. Kemudian offline marketing tadi, targetnya luas gitu kan. Masang di billboard, semua orang bisa lihat gitu kan dari demografinya, mau cewek cowok, mau usia tua atau muda, itu semuanya bisa lihat. Sementara kalau online atau digital marketing itu kita targetin, oh produk kita cuma buat orang dewasa ya, kita bisa targetin. Yang ngeliat ini adalah orang raksia 25 ke atas misalnya kayak gitu. Kemudian tadi offline marketing itu nggak ada feedback gitu kan. Ketika customer kita atau salon customer kita ngeliat, yaudah gitu. Tapi kalau online itu lebih gampang untuk dikasih feedback gitu. Atau dia ngasih masukan atau komen misalnya, mau tanya harga atau mau tanya silabus atau tanya apa gitu. Itu lebih gampang gitu kan. Cuma ada resikonya juga tadi. Kita harus manage reputation karena kadang ada komen-komen yang sifatnya negatif gitu kan. Netizen Indonesia kadang komen apa aja deh, ditaruh gitu. Nah itu ketika kita berikan secara online, kita harus jangan lupakan itu. Untuk reputasi kita kita manage. Kita harus kontrol juga nih. Yang komen ada yang negatif nggak, bisa kita hide atau kita delete gitu. Nah kita masuk ke digital marketingnya. Sebenarnya bagian digital marketing itu ada apa aja gitu kan. Nah digital marketing itu sebenarnya luas banget ya. Jadi di dalam satu perusahaan biasanya digital marketing itu suatu divisi, bukan satu orang gitu biasanya. Cuma memang kalau perusahaannya kecil dan menengah, kadang digital marketing itu dipegang oleh satu orang yang membawahi berbagai kegiatan gitu kan. Nah digital marketingnya termasuk sosmed, termasuk SEO, nanti akan dijelaskan juga CRM. CRM itu kayak email gitu kan. Kemudian ada sosmed ads, SEM, display ads. Dan masih ada beberapa lagi juga bagian digital marketing. Nah nanti ini akan, apa namanya, bercabang lagi dari sini sebenarnya. Jadi misalnya sosmed nih. Ada lagi kan cabangnya, dari sosmed tuh ada si konten writer-nya gitu. Atau yang bikin kontennya, kemudian ada social media admin-nya, kemudian ada graphic design-nya gitu. Nah biasanya kalau di perusahaan besar itu spesialisasinya tuh semakin, apa ya, mengecil gitu ibaratnya. Tapi kalau misalnya di perusahaan-perusahaan yang menengah dan kecil, biasanya yaudah sosmed satu orang harus bisa nge-post, harus bisa bikin konten, harus bisa nulis, bahkan kadang harus bisa design juga gitu ya. Nah ini pentingnya kalian tahu bagian-bagian digital marketing, karena ketika kalian mau mulai karir di bidang digital marketing, kalian usahakan itu udah terpikirkan nih mau spesialisasinya di bagian apa gitu. Karena nggak mungkin kalian bisa spesialisasi di banyak bidang gitu. Mungkin kalian paham sosmed, paham SEO, paham CRM, dan lain-lain juga, tapi untuk spesialisasi di satu bidang itu kan butuh proses yang lama ya. Nah kalau aku pribadi, aku spesialisasi yang aku dalami itu di bagian social media. Tetapi aku pernah mengerjakan hal-hal terkait SEO, CRM, ads, SEM juga pernah gitu. Jadi ibaratnya semua bagian digital marketing pernah aku coba, tapi yang aku fokuskan atau spesialisasikan di bagian social medianya. Misalnya kayak gitu. Nah di bagian tadi digital marketing ada sebelah kanan, sebelah kiri. Nah itu juga ada bagiannya lagi nih, terpisah lagi. Ada lagi yang namanya organik sama pay. Nah dari namanya udah ketahuan lah ya, kalau organik itu pasti free, kalau paid itu pasti berbayar gitu kan. Nah organik ini penting gitu kan untuk ada di setiap perusahaan. Karena itu sifatnya jangka panjang. Jadi untuk kita maintain relation kita sama followers kita, sama customer kita yang udah pernah beli, itu melalui channel-channel organik. Misalnya kita kirimin newsletter setiap bulan, atau kita kasih konten-konten berkualitas dari social media kita gitu. Nah itulah kenapa channel organik ini penting untuk ada di setiap perusahaan. Kemudian kalau paid itu tadi sifatnya instant. Jadi ibaratnya tadi, oh kalian mau ngadain event nih. Misalnya kayak gini, event webinar di perusahaan kalian. Tapi eventnya nih minggu depan gitu kan. Gimana caranya ditarget sama atasan kalian untuk dapetin 100 partisipen gitu kan. Nah itu kalau pakai organik mungkin akan lama gitu kan. Kebursa hari H seminarnya yang daftar cuma 30 orang misalnya gitu. Itulah kenapa kita butuh yang namanya paid juga, paid ads gitu. Di situ kita bisa posting dan beriklan, kemudian biasanya jangkauannya akan di luar followers kita gitu kan. Nah nanti yang daftar bisa lebih banyak gitu. Orang-orang yang mungkin dalam 3-4 hari udah bisa dapet 100, bahkan mungkin lebih dari yang ditargetkan. Kemudian organik ini juga fungsinya untuk mempertahankan customer lama kita. Jadi pastinya kalau kita udah jualan produk nih, ada yang beli, kita nggak mau dong yang beli, yaudah kita tinggal aja. Pasti kita harus maintain interrelation sama customer kita itu. Supaya nanti next product dia beli lagi gitu. Atau bisa jadi dia rekomendasiin produk kita ke teman-temannya. Nah cara maintainnya adalah dengan channel-channel organik tadi. Sementara kalau paid biasanya untuk akusisi customer baru. Karena kan kalau misalnya kita fokus ke organik aja, mungkin growth-nya tuh akan lama banget. Yang beli produk kita juga mungkin lama banget buat mencapai 100 pembelian itu lama banget. Tapi kalau melalui paid, itu akan lebih cepat gitu growth-nya. Makanya dibutuhkan nih sebenarnya dua-duanya di setiap perusahaan. Kemudian tadi organik juga untuk menemukan citra brand. Karena kan organik itu yang akan tampil ya di website, terus di sosmed kita. Apa sih isinya gitu kan sosmednya. Kalau misalnya sosmednya kosong, kita beriklan, tapi sosmednya kosong gitu kan. Itu kan citra brandnya jadi negatif gitu ibaratnya. Ini jangan-jangan aku bodong gitu kan. Iklan-iklan tapi isi sosmednya nggak ada gitu. Itulah kenapa si organik ini penting untuk ngebangun citra juga. Kita pengen dilihat sama followers atau orang-orang di luar sana tuh sebagai brand yang seperti apa sih. Apakah brand yang fun, yang nggak formal, atau justru brand yang sempatnya formal, klasik misalnya gitu. Nah itu bisa kita tumbuhkan dari channel-channel organik kita. Kalau misalnya paid kan tadi jangkauannya lebih luas ya. Seperti tadi di luar followers kita itu via paid channel. Kemudian tadi organik fungsinya untuk relationship building, sementara kalau paid itu untuk conversion atau akusisi customer baru. Nah tadi kita udah bahas nih bedanya organik sama paid ya. Teman-teman ada keuntungan dan kerugian masing-masing dan dua-duanya sama-sama dibutuhkan nih di setiap perusahaan menurut aku. Nah channel organik dari digital marketing tuh ada apa aja gitu kan. Organik tuh yang sebelah kiri tadi. Ada sosmed, ada SEO, ada CRM. Sementara kalau yang paid atau berbayar itu biasanya yang ads-ads-ads ya, yang iklan-iklan-iklan. Ada sosmed ads, SDM, dan display ads. Nah di sini kita akan coba bahas beberapa ya. Satu-satu kita kupas gitu. Yang pertama nih ada SEO dan SEM. Apa sih ini? SEO adalah search engine optimization. Jadi dia itu ibaratnya nih teman-teman punya perusahaan. Pasti kan ada website-nya dong. Nah SEO itu adalah gimana caranya kita bikin website kita itu, setiap page-nya itu bisa muncul di halaman teratas, nomor teratas di Google. Misalnya nih perusahaan aku, perusahaan aku itu bergerak di bidang kursus data science misalnya gitu. Nah untuk berada di paling atas gitu kan, page paling atas, caranya adalah website perusahaan aku itu harus memiliki keyword-keyword yang dicari sama orang-orang gitu kan. Terus masukinnya di sebelah mana di website gitu kan. Nah biasanya kita akan bikin blog misalnya. Nah dari blog-blog ini, kita bisa meningkatin SEO dari website kita. Misalnya yang relate ke data science, apa nih? Misalnya coding gitu kan, atau machine learning misalnya gitu. Nah itu kita harus bikin tuh blog tentang machine learning. Nah nanti kan di dalam blog itu akan ada banyak kata-kata machine learning kan. Nah itu akan dideteksi sama Google gitu. Oke, jadi kalau orang nyari machine learning, gue akan munculin page yang ini paling atas. Nah kalau SEM tadi, itu lebih ke berbayar gitu sifatnya. Jadi kita membayar untuk salah satu page di website kita, atau biasanya kita sebutkan landing page gitu, itu untuk kita iklankan, untuk ditaruh di paling atas. Nah di sini ada bedanya nih, kalau misalnya teman-teman nyari di Google nih sekarang buka, kursus data science gitu misalnya. Nah kalau yang tampil seperti ini, ada logo ad-nya, ini berarti ad, ini berbayar. Orang-orang tampil di paling atas ini karena mereka membayar. Sementara kalau yang nggak ada nih, misalnya di sini, di sini nggak ada, nah ini berarti dia tidak membayar, tapi tampil di atas misalnya. Nah tadi berarti nomor satu perbedaannya adalah, kalau SEM, cara detect-nya ya, oh dia ada ad-nya, ada tulisannya. Kalau SEO itu organik, nggak ada tulisan apa-apa. Kemudian post-nya pasti udah pasti, kalau SEO yang berbayar, di setiap kliknya, sementara SEO itu gratis. Jadi misalnya kalian nge-klik nih ke sini, nah nanti nih akan bayar nih, si yang iklan di sini. Di sini nge-klik, akan bayar gitu, yang iklan. Sementara kalau misalnya SEO, kalau misalnya ini, kalau misalnya mau klik, hampir ribuan kali juga nggak akan bayar gitu, karena gratis. Visibility-nya juga berbeda. Kalau misalnya SEM itu, karena dia iklan, itu kita akan pasang target audience. Kita mau iklan kita tampil di mana gitu, di orang-orang yang seperti apa demografinya. Sementara kalau SEO, semua orang itu akan kelihatan gitu, sama page kita. Nah, misalnya aku kasih contoh. Aku beriklan kursus data science, kira-kira yang ikutan tuh, umur berapa ya? Oh, umur 22 tahun ke atas gitu. Ibaratnya udah lulus kuliah, baru mau ambil kursus. Nah, itu aku target kan audiensnya. Jadi ketika orang-orang yang umurnya di bawah 22 tahun, misalnya ada gocil nih, nge-search gitu kan, nah itu ads aku nggak akan muncul gitu. Karena kan percuma juga, kalau ads kita-kita munculin, dia nggak akan beli gitu kan ibaratnya. Tapi kalau misalnya SEO, kita masang SEO, mau ke gocil atau ke anak sekolah yang SMP, SMA, itu tetap akan muncul page kita. Jadi nggak bisa ditarget ibaratnya gitu. Kemudian untuk hasil atau resultnya, pasti kalau SEM itu lebih cepat gitu kan. Karena kan langsung nih, nama Google dimasukin jebret ke halaman pertama gitu kan, di bagian halaman pertama Google. Sementara kalau SEO itu pelan gitu, butuh waktu untuk sampai ke bagian atas. Jadi nggak ujuk-ujuk kalian bikin blog, langsung tampil di paling atas. Itu butuh proses, butuh mingguan, bahkan bulanan untuk tampil di paling atas. Nah, itu tuh ada poin-poin penilaiannya gitu kan. Mungkin nanti kita bisa pelajari lagi lebih lanjut. Beberapa poin penilaiannya, misalnya kayak ketika orang ngeklik nih page kalian, nyari kursus data science, ngeklik yang SEO ya, yang nggak berbayar nih, ngeklik. Nah, orang tuh akan stay berapa lama sih di page kita gitu. Kalau begitu buka langsung keluar, nah Google akan identifikasi page kalian tuh sebenarnya nggak relate sama keyword tadi. Akhirnya itu nurunin nilai dari page kalian. Jadi nanti page kalian turun ke bawah. Jadi itu tuh akan berubah-ubah biasanya. Kalau misalnya hari ini di peringkat pertama, besok bisa jadi di peringkat tiga gitu. Besok yang lagi di peringkat bawah, atau di halaman kedua, itu bisa terjadi gitu. Kemudian kalau untuk testing, yang bagus pasti SEM gitu kan. Karena kan tadi dia hasilnya cepat ya, resultnya cepat. Sementara kalau misalnya SEO kan tadi resultnya lama, jadi nggak bagus untuk testing. Nah, sifatnya long term itu ya SEO bukan SEM. Karena kalau SEM itu kan tadi kita berbayar ya. Ya mungkin kalau company-nya kaya raya akan beriklan terus, itu mungkin terjadi, tapi kan pasti yang diiklankan itu akan berbeda-beda gitu. Nggak mungkin ini terus iklan-ifes kan akan ganti-ganti gitu kan. Kalimatnya diganti, kata-katanya diganti gitu. Sementara kalau SEO tadi kan sampai dua tahun ke depan juga blognya kayak gitu aja ya, nggak apa-apa. Nggak perlu diubah-ubah gitu. Nah, kita bahas nih ke bagian pertama yang SEO-nya dulu. Jadi, SEO tadi udah aku jelasin ya, supaya website kita muncul di laman teratas Google, dan ini waktu, nggak bisa ujuk-ujuk langsung biasanya. SEO ini ada dua nih, ada on-site dan juga off-site. Nah, bedanya apa? Kalau on-site tadi ada di dalam website kita. Jadi, tadi kita mau bikin blog tentang machine learning. Nah, itu kita masukin kan keyword-keyword dan kata-kata machine learning di dalam blog kita nih. Pokoknya harus ada deh tulisan nih machine learning, machine learning sampai beberapa kali untuk didetect sama Google. Sementara kalau off-site itu backlink. Jadi, backlink itu adalah ketika aku bikin nih konten machine learning, page aku. Nah, ada satu page lain dari website lain, misalnya website B gitu kan. Dia pengen bikin konten machine learning juga, blog machine learning juga. Nah, dia kutiplah dari blog aku. Terus dia masukin link blog aku, sumber misalnya gitu. Ini, apa namanya, bahasan lain tentang machine learning bisa lihat di sini. Nah, itu nge-backlink ke website aku. Nah, itu disebutnya backlink tuh. Dan itu bagus untuk SEO kita. Semakin banyak yang nge-backlink ke website kita, Google akan identifikasi bahwa website kita atau page kita itu credible. Ibaratnya kayak gitu. Nah, itu bisa meningkatin kemungkinan kita untuk tampil di halaman paling atas, di nomor yang paling atas. Nah, bagaimana caranya biar backlink? Caranya bisa kalian tulis blog yang detail, yang lengkap, yang pakai data gitu. Orang-orang akan banyak nge-refer ke blog kalian pasti. Atau bisa juga kalian kerjasama, misalnya sama perusahaan mana, untuk nge-building backlink ini gitu. Jadi saling nge-backlink di barat kayak gitu. Nah, perlu nggak sih kita invest di SEO ini? Tentu aja perlu, karena ini long term dan jangka panjang gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita butuh immediate result atau kita butuh hasil yang cepat, itu tadi kita pakai SEM. Jadi, kalau misalnya kalian butuh nih, page-nya pokoknya harus ngasilin leads atau conversion misalnya 30 orang dalam 3 hari. Nah, itu kalau kalian pakai SEO akan lama banget kan. Mungkin ketika kalian publish, kalian masih muncul di halaman kedua. Halaman kedua itu kan kayak jarang banget ya ada orang buka sampai halaman kedua ibaratnya gitu. Nah, itulah pentingnya kita pakai ads juga supaya nanti langsung result-nya tuh cepat ibaratnya gitu. Next-nya ada tools-toolsnya nih. Tools apa sih yang dipakai sama seorang SEO specialist gitu? Sebenarnya banyak banget ya. Tools-nya tuh beragam banget. Cuma ini yang digunakan sama company aku dan umumnya company-company lain juga pasti pakai ini. Yang pertama WordPress untuk website-nya. Kemudian ada SEMrush. Di situ biasanya kita untuk tahu apa namanya, keyword apa sih gitu kan yang bisa kita masukin lagi ke blog kita yang belum ada. Di situ kita juga bisa ngecek nih persaingan keyword antar kompetitor gitu. Ada berapa, terus search volumenya, dan lain-lain. Kemudian kalau Google Analytics tadi untuk kita nge-tracking nih. Sebenarnya blog kita itu yang nge-view ada berapa orang sih gitu kan. Perlu di-improve lagi nggak sih ini blognya. Kemudian kita juga di Google Analytics tuh bisa nge-track sumber traffic terbanyak yang nge-direct ke blog kita tuh dari mana. Kan mungkin kan ketika kita bikin blog nih kita akan posting link-nya di social media, di WhatsApp, di Twitter, dan segala macam. Nah, itu nanti bisa ke-tracking di Google Analytics. Oh, ternyata sumber terbanyaknya tuh dari Twitter misalnya gitu kan. Nah, itu bisa buat bahan evaluasi ke depannya. Oke, berarti nanti tiap ada blog kita harus selalu post di Twitter gitu. Karena traffic-nya banyak dari sana. Kemudian yang berikutnya Yoast SEO gitu ya. Ini biasanya sih udah sepaket ya langsung di dalam WordPress-nya. Jadi kalau misalnya kalian pernah pakai WordPress, WordPress itu biasanya di bagian bawah itu ada yang semacam apa ya, balet-balet warna hijau atau merah atau oranye. Nah, itu tuh Yoast SEO. Jadi dia tuh membantu banget untuk para orang-orang SEO specialist ini. ketika dia nulis blog nih, dia udah tahu nih sebenarnya SEO-friendly atau enggak blognya. Nanti si Yoast ini akan kasih ibaratnya warning kalau misalnya, oh ini blognya belum SEO-friendly. Salahnya yang butuh diimprove adalah misalnya di judulnya belum ada keyword yang ditarget. Atau di heading satunya belum ada keyword yang ditarget. Atau misalnya text-nya terlalu sedikit gitu kan. Text-nya kurang dari 300 kata. Coba tambahin gitu. Nah, biasanya di Yoast SEO nih nanti ada tuh notifikasi-notifikasi itu. Nah, biasanya seseorang yang nulis itu akan mengusahakan agar si Yoast SEO-nya ini ijo semua gitu ibaratnya. Nanti baru bisa di-publish. Kemudian ada Google Trend. Ini juga tools untuk SEO. Salah satunya, karena di Google Trend ini kita bisa tahu kan ada trending apa sih yang lagi banyak dicari sama Google gitu kan. Yang banyak di mesin pencarian Google. Nah, itu kita bisa untuk tulis blognya. Ini blognya dari si Google Trend ini. Kemudian berikutnya SEM. Tadi kita udah bahas SEO, toolsnya apa aja. Nah, sekarang kita masuk ke SEM nih. Kalau SEM ini, tadi ya muncul di laman teratas juga, tapi dengan cara membayar. Nah, biasanya dia cepat ya. Pasti langsung ada di halaman pertama, cuman memang peringkatnya itu belum tentu pertama. Karena yang beriklan itu gak cuman kita doang kan. Kita bersaing lagi tuh di situ. Walaupun kita udah bayar, bisa jadi kita ada di peringkat kedua atau ketiga. Nah, itu ada lagi ininya, apa perhitungannya gitu. Pertama dari budget yang kita berikan ke Google gitu kan. Apakah budget yang kita berikan besar atau kecil. Kemudian juga dari isinya. Isinya relate atau enggak ke keyword yang kita target. Misalnya kita tadi target kursus data science, tapi isinya ternyata lebih ke kursus UI, UX. Misalnya kan gak nyambung ya. Nah, akhirnya itu bikin orang-orang yang melihat page kita langsung keluar. Nah, itu bisa nurunin tuh peringkat kita. Nah, kita harus invest di SEM ketika produk kita memang banyak yang nyari. Dan kita ada budget gitu kan. Karena berbayar kan. Kemudian kita gak perlu invest di SEM ketika produknya itu baru atau belum ada yang nyari. Atau jarang yang nyari di Google. Misalnya ya. Misalnya aku jualan jarum mentul. Jarum mentul siapa sih nyari di Google? Ya mungkin ada tepi segelintir orang gitu ibaratnya ya. Ngapain aku masak SEM gitu misalnya. Mungkin orang-orang kalau nyari jarum mentul ya langsung ke Shopee atau ke Tokped misalnya gitu. Nah, itu berarti SEM ini gak perlu kita invest. Gak perlu kita beriklan. Nah, toolsnya apa aja? Toolsnya itu ada Google Ads untuk masang ads-nya. Masang Google Ads search-nya. Dan ada Google Keyword Planner. Nah, Google Keyword Planner ini itu nanti di mana kita nyari tahu nih keyword apa sih yang kita butuhin untuk beriklan gitu kan. Di sini tuh bagus juga nih keyword planner. Jadi kita bisa masukin website kita. Dan kita bisa nge-crolling gitu istilahnya. Keyword-keyword apa sih yang orang ketikin di Google sampai bisa nemu page kita. Ibaratnya gitu. Misalnya aku masukin website perusahaan aku gitu kan. website A gitu. Nah, di situ nanti muncul oh orang-orang tuh nyarinya kursus data, data sains Jakarta, kursus online gitu. Nah, itu bisa kita masukin di bagian Google Ads kita. Keyword-keyword yang kita target, yang kita temukan tadi dari si Google Keyword Planner. Kemudian kita masuk nih ke berikutnya. Tadi udah SEO dan SEM, sekarang social media. Ada organic dan juga paid. Nah, ini juga berbeda ya antara organic dan paid. Kalau misalnya organic itu, pasti jangkauannya cuma ke followers kita. Tapi udah ada nih yang namanya fitur reels. Teman-teman di sini pasti udah familiar. Nah, ini toolsnya itu organic sebenarnya. Tapi dia menjangkau orang-orang di luar followers kita gitu. Kadang-kadang mungkin teman-teman bikin reels, terus tiba-tiba ada yang nge-like padahal bukan followers gitu. Nah, itu karena jangkauannya luas si reels ini. Kebaratnya kayak gitu. Kemudian kalau paid tadi, dia biasanya menjangkau potensial customer kita. Jadi bisa kita target kan. Audiensnya tertarget, kalau organic nggak tertarget. Nah, untuk waktunya juga sama. Kalau organic itu untuk long term, untuk kita ngebangun branding kita dan segala. Sementara kalau paid itu sifatnya lebih cepat ya. Ads naik, berapa hari kita turunin, naik, turunin gitu kan. Costnya juga organic gratis, paid berbayar. Tujuannya tadi ya, kalau organic pasti selalu untuk biasanya maintain relation. Sementara kalau paid untuk nyari customer baru. Nah, ini contoh social media organic. Ini pasti teman-teman juga udah pada tahu ya. Itu kalau kita nge-post di social media pribadi kita. Kemudian munculnya di feed forwards kita. Sementara ada tuh yang namanya reels tadi kan, untuk jangkauan yang lebih luas. Nah, ini in-face ketika kita memang mau membangun credibilitas dan engage sama customer kita. Dan kita nggak perlu in-face ketika kita membutuhkan traffic atau sales yang cepat. Kalau butuh yang cepat-cepat, iklan aja udah. Nggak usah pakai yang organik gitu. Biasanya lebih lama prosesnya. Nah, toolsnya ada apa aja nih untuk social media? Pasti social media sendiri kan. Ada Twitter, LinkedIn, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian ada tools yang aku pakai. Ini namanya Hotsuite. Ini biasanya untuk publishing tools, untuk analisis. Itu ada di Hotsuite semua. Dia bisa ngebikin report lah secara otomatis gitu. Ada juga namanya Creator Studio App. Ini tuh dari si Facebook, atau sekarang namanya Meta ya kan. Ini nih buat kalian schedule postingan gitu. Postingan di Facebook dan Instagram. Itu kalian bisa pakai yang namanya Creator Studio. Kemudian berikutnya kalau ads. Kalau tadi kan kalau organik tuh ya tampil di feed kalian seperti biasa ya. Kalau ads itu biasanya yang ada tulisan sponsor. Nah, ini kalau ada tulisan sponsornya berarti dia beriklan gitu. Karena mungkin kan teman-teman kadang buka IG terus tiba-tiba, kenapaan nih gue yang nggak follow kok ada gitu. Nah, itu biasanya beriklan. Dia dibayarnya biasanya per impression atau per klik gitu. Nah, kita invest atau kita beriklan ketika kita memang membutuhkan spesifik demografi, terus membutuhkan hasilnya instan. Sementara kalau kita jual produk yang biasanya banyak yang nge-search, nah itu kita pasangnya tadi SEM aja gitu. Karena kan banyaknya nge-search ya. Nggak usah pasang social media ads. Nah, untuk post-nya sendiri ada Facebook ads dan Instagram ads gitu. Instagram ads nih mudah banget sih sebenarnya. Digunain kalian tinggal abuse post, terus pilih-pilih demografi, dan bayarnya paling 20 ribu pun kalian udah bisa beriklan. Jadi, kalau kalian buka usaha kecil-kecilan, bisa mulai dari Instagram ads terlebih dahulu. Nah, kita masuk nih ke pembahasan mengenai skillnya nih. Tadi kita udah belajar digital marketing ada apa aja, terus kemudian perbedaannya apa dari yang ads dan yang non-ads. Sekarang skill yang dibutuhkan seorang digital marketer tuh apa gitu kan. Skill utama, menurut aku utama banget itu writing skill. Ini utama banget. Karena semua bagian digital marketing itu pasti ada nulisnya. Kalian mau ads tadi, SEM. SEM itu kan keyword gitu kan. Kalian harus berkreasi dengan keyword itu melalui kata-kata gitu. Nah, itu skill nulis dibutuhin. SEO, nulis blog dibutuhin juga. Kemudian kalian mau bagian sosmed. Bagian sosmed bikin konten untuk judulnya menarik, untuk isinya mudah dimengerti. Itu butuh kemampuan menulis. Apalagi CRM, misalnya email tadi. Email menulis juga. Makanya skill yang paling dibutuhkan utama itu menulis. Jadi, banyak-banyaklah kalian berlatih menulis kalau kalian mau menjadi seorang digital marketing. Karena tiap hari kerjanya nulis. Kemudian yang berikutnya adalah analytical thinking gitu kan. Nah, analytical thinking ini di sini maksudnya adalah kalian tuh harus bisa analisis. Misalnya kayak tadi, kalian masang iklan. Kok budgetnya doll gitu kan? Budgetnya kok bablas kegedean banget nih? Nah, kalian harus bisa analisis. Apa yang bikin budgetnya gede? Supaya bahan evaluasi ke depannya jangan sampai beriklan kayak gitu lagi gitu. Makanya harus punya skill analisis. Kemudian yang ketiga itu harus kreatif. Ini tentu aja. Kreatif ini bisa dilatih loh. Jadi, jangan. Aduh, gue nggak kreatif. Gue nggak mau jadi digital marketing gitu misalnya. Jangan kayak gitu. Karena kreatif bisa dilatih. Jadi, kreatif di sini kan nanti yang jadi pembeda iklan kalian misalnya dengan iklan-iklan perusahaan lain. Atau yang jadi pembeda konten kalian dengan konten-konten yang lain. Makanya kalian harus kreatif nih untuk dapetin ide-ide gitu. Untuk penulisan judulnya, semuanya itu harus kreatif. Bisa dilatih dengan cara kalian sering-sering latihannya. Sering-sering nulis. Terus kalian riset coba misalnya di Google konten apa sih yang nomor satu gitu di Google. Kalian lihat gitu kan. Kalian coba tiru gitu. Untuk melatih kreatif kita sekarang. Kemudian yang terakhir ini adaptif. Ini juga penting banget. Karena perkembangan digital tuh masih berjalan gitu. Nggak akan berhenti ibaratnya. Pasti akan ada hal baru lagi. Hal baru lagi gitu kan. Kayak misalnya, aku handle sosmed. Sebelumnya, nggak ada tuh yang namanya TikTok gitu kan. Tiba-tiba muncul misi TikTok. Aku harus adaptasikan dengan social media baru. Ini gimana secaranya biar FYP. Ini gimana cara biar bisa bales komen, cara nge-share dan lain-lain. Kita harus adaptasi gitu. Kemudian juga nggak cuma ada social media baru, tapi social medianya pun berkembang lagi gitu kan. Kayak Instagram tadi nggak ada reels. Tiba-tiba jadi ada reels gitu. Kemudian waktu itu di LinkedIn tiba-tiba ada story. Terus di Twitter ada yang namanya fleet. Kalau nggak salah ya. Itu namanya. Nah itu. Untuk ads juga kayak gitu. Kadang tiba-tiba Google search ada aja perubahannya. Makanya kita harus adaptif. harus mampu mengatasi perubahan dan belajar. Lalu gimana nih cara kita mulainya? Kita udah belajar tadi digital marketing. Oke gue udah tau SEO apa, SEM apa. Kayaknya gue mau nih bagian ini gitu kan. Gue udah punya skill-skillnya juga. Terus gimana nih cara mulainya? Nah kebetulan aku sendiri di perusahaan aku ini sebagai user juga kan. Jadi ketika aku perusahaan aku mencari digital marketing junior itu aku pasti ikut apa namanya rekrut gitu ya. Aku ikut milih-milih mau yang mana nih orangnya. Nah apa sih yang dilihat gitu kan? Ternyata yang pertama dilihat itu umumnya portfolio kalian. Jadi kalau bisa perbanyak portfolio kalian. Jangan ketika bikin atau mau daftar kerja kalian hanya ngasih CV aja. Usahain ngasih portfolio juga. Nah portfolio ini bisa macem-macem gitu kan. Bisa artikel yang kalian tulis. Kalau memang kalian dapet akses untuk performa artikelnya itu kalian masukin. Performanya gimana nih? Dalam seminggu udah berapa klik udah berapa orang yang nge-read gitu. Kemudian bisa juga misalnya kalian bikin real study terus real siap viral. Nah itu bisa jadi portfolio kalian. Kemudian berikutnya juga achievement. Achievement ini juga kalau bisa kalian masukin nih. Mungkin kalian pernah ikut lomba menang-menang apa. gitu kan. Nah tapi gak selalu menang-menang lomba gitu ya yang menarik. Tapi kayak tadi kalian bikin reels atau TikTok yang viral itu juga termasuk sebuah achievement. Atau blog kalian artikel kalian masuk nih di apa namanya di posting sama media besar. Itu juga sebuah achievement. Nah itu wajib tuh kalian masukin. Pasti kan mata rekruter kalau ngeliat itu kayak hijau gitu. Wah hebat banget nih bisa bikin TikTok yang viral. Hebat banget nih artikelnya bisa masuk ke media besar. Itu pasti akan jadi nilai jual untuk kalian. Kemudian berikutnya sertifikasi. Nah kayak gini nih kalian sering-sering lah ikut apa ya belajar-belajar webinar atau bahkan kelas yang ada sertifikatnya gitu. Cuman menurut aku yang perlu ditekankan adalah jangan cuman nampilin sertifikatnya aja nih. Kalau bisa nih kalian cantumin juga apa yang kalian pelajarin dari sana. hasilnya apa atau misalnya langsung implementasinya misalnya kalian ikut bootcamp gitu kan digital marketing terus kalian disuruh bikin ads nah kalian cantumin deh tuh ini aku ikut bootcamp ini sertifikatnya ini hasilnya ini gitu. Karena kalau nampilin sertifikatnya aja kan mungkin kayak oke gitu tapi kalau ada portfolio-nya itu pasti lebih menjual. Nah gak lupa yang terakhir pasti pengalamannya. Pengalamannya ini juga dilihat ya walaupun kalian fresh graduate jangan jadiin itu alasan kalian gak punya pengalaman. Kalian coba ikut-ikut volunteer dulu gitu kan. Misalnya kalian mau fokus di digital marketing oke volunteer-nya mungkin bagian sosmed dulu gitu. Biasanya kan tiap volunteer ada ya bagian media atau bagian sosmed kalian ikutin terus magang sana-sini gitu kan ikut magang nah dari pengalaman-pengalaman itulah nanti recruiter pasti akan ngeliat kalian bahwa oh oke ini anak aktif ini anak udah pernah megang beberapa sosmed gitu misalnya megang beberapa media nah itu akan jadi nilai jual yang lebih untuk kalian ibaratnya kayak gitu. Nah itu aja presentasi webinar aku kali ini jadi untuk teman-teman yang nanya mungkin bisa langsung dipersilakan ya Mbak Marina iya Kak boleh teman-teman yang mau tanya boleh banget ditulis di kolom chat aja atau bisa open mic juga nanti teman-teman yang tulis di kolom chat boleh bantu aku boleh dibantu buat aku bacain pertanyaannya oke ini aku oke oke sebelumnya aku izin off cam ya tadi karena ada trouble sedikit di device aku iya gak apa-apa oke ini ada pertanyaan dari Kak Sinta Aulia izin pertanya jika kita sudah memaksimalkan platform digital untuk strategi marketing apakah artinya tidak memerlukan platform online sama sekali karena sepertinya digital platform lebih banyak unggul dari banyak hal boleh dijawab langsung aja Kak oke sebenarnya sih kalau offline itu menurut aku lebih bagus untuk awareness ya karena kan tadi audiensnya tuh broad audience atau audiens yang luas gitu sebenarnya gak apa-apa kalau misalnya memang kita ada budget karena tadi kalau offline marketing itu mahal ya biasanya kalau memang perusahaannya ada budget ya why not kita masang di offline gitu cuman memang tadi untuk langsung ke conversion menurut aku biasanya kalau offline marketing itu lebih lama online marketing karena tadi kan kita gak bisa ngetarget audience kita ke customer-customer yang memang potensial ibaratnya kayak gitu itu sih menurut aku kasih intanya jadi menurut aku kalau memang perusahaannya ada budget dan memang tujuannya untuk awareness mungkin gak apa-apa silahkan dicoba offline karena memang audiensnya lebih luas oke baik oke buat teman-teman yang mau tanya lagi boleh ditulis aja di kolom chat nanti tuh kalian langsung jawab sama kasar pak iya mungkin sambil tunggu teman-teman yang mau nanya mungkin aku boleh nanya satu kak mungkin dari buat orang yang emang baru awam banget belajar digital marketing itu ilmu awalnya tuh kayak gimana ya kak kayak kita harus belajar apa dulu sih sebenernya kalau emang misalnya kita baru mau terjun di digital marketing buat yang masih belum banget gitu kak oke sebenernya kalau misalnya digital marketing itu makanya tadi aku ajarin misalnya aku infoin dulu nih ada banyak gitu kan sebenernya kalian mau fokusnya yang mana sih gitu kalau misalnya kalian belum nentuin pengen fokusnya kemana gitu mungkin kalian bisa pelajarin copywriter dulu gitu ya eh copywriting ya ibaratnya pelajarin skill nulis kreatif dulu gitu karena biasanya kalau kalian udah punya skill itu skill nulis yang bagus itu biasanya mau masuk kemana-mana bagian digital marketing itu lebih gampang gitu mau masuk ke bagian ads bisa ke bagian social media bisa gitu mungkin kalian bisa coba-coba juga nih berbagai role dari digital marketing melalui magang gitu karena kalau misalnya kerja pindah-pindah role itu kan biasanya sayang ya untuk spesialisasi kalian atau untuk pengalaman kalian bukan yang gak boleh feel free banget gitu kalau memang kalian mau pindah-pindah gitu role cuman kalau misalnya menurut aku pribadi sih baiknya saat magang tuh kalian coba-coba untuk tahu nih sebenarnya gue tuh suka bagian apa gitu nah tadi sih paling kalau yang untuk dipelajari pertama kali menurut aku copywriting dulu sih mungkin ya yang difokusin terus mungkin bisa cari-cari course terkait cara handle social media atau cara masang ads gitu nah itu mungkin setelahnya ya tapi kalau untuk pertama kali banget menurut aku tadi yang utama sih skill nulisnya dulu gitu yang dipelajari gitu mungkin copywriting untuk membuat suatu konten gitu ya kak iya benar copywriting tuh ibaratnya tadi sih yang kayak aku sebutkan nulis tuh bisa kemana aja ya copywriting untuk iklan copywriting untuk social media gitu jadi yang pertama kali dipelajari coba skill nulisnya dulu gitu di tingkat kak kemudian baru spell skill lainnya nanti mengikuti gitu oke kak terima kasih ya kak kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari kak Muhammad Firdaus izin bertanya di antara platform media sosial yang banyak apakah sebaiknya kita fokus satu dahulu atau boleh langsung banyak sekaligus dan jika hanya fokus media sosial satu saja dahulu media sosial mana-mana yang harus kita fokuskan nah oke kalau untuk social media sendiri sih langsung barengan itu gak apa-apa cuman paling yang perlu kita perhatikan adalah tiap social media itu punya algoritma masing-masing gitu ibaratnya ya jadi gak bisa kita samain semua kayak misalnya di Instagram visualnya lebih ditekankan tapi kalau di Twitter itu kebanyakan orang-orang mau lihat tulisan gitu kan mau baca jadi formatnya nanti akan berbeda mungkin kontennya sama nih kita bikin satu konten tapi di Twitter kita bikin bentuknya thread gitu misalnya kan tulisan yang nyambung-nyambung tapi kalau misalnya di Instagram kita bikinnya karusel di TikTok kita bikin bentuknya video kayak gitu jadi satu konten tapi banyak format nah kalau misalnya mau fokus ke satu social media ya mana yang harus difokusin gitu sebenarnya ini balik lagi tergantung ke target audiensnya nih kalau misalnya target audiensnya mungkin ibu-ibu bapak-bapak gitu itu kan biasanya mereka makanya Facebook jadi kita utamain apa namanya Facebook dulu gitu tapi kalau misalnya anak muda ya pasti Instagram dulu kemudian baru ada TikTok dan lain sebagainya itu tergantung produk atau perusahaan kalian sih kadang kan ada ada juga misalnya kayak perusahaannya nih resmi banget gitu kan nggak boleh ada yang minyek-minyek gitu misalnya nah mungkin kan ke TikTok kurang cocok gitu kan karena orang-orang di TikTok pengennya lihat yang lucu-lucu gitu nah mungkin di TikTok bisa kita nggak perlu apa ya merambah TikTok ibaratnya kayak gitu jadi balik lagi ke perusahaannya nih demografinya kayak apa customer-nya atau orang-orang yang ingin kita target gitu semoga menjawab ya Mas Muhammad Tirdaus tadi ada lanjutan pertanyaan oke dari Kasinta oh ya sebentar kalau oh iya nih Kak ya boleh kalau brand aku mengadakan press conference dan mengundang banyak media lalu dalam satu hari pemberitanya keluar dari banyak media lokal dan nasional apakah posisi di Google search-nya bisa menggantikan brand lain yang pakai apps jadi kalau misalnya di Google itu kalau yang SEM itu udah pasti ditaruhnya di atas gitu ya biasanya jadi apa ya ibaratnya kalau SEO itu tuh bukan bukan berarti kalau banyak banyak yang ngeberitain ini jadi paling atas gitu kalau SEO itu fokus di satu page tapi page-nya ini maksimal dari sisi keywordnya bagus judulnya bagus isinya bagus nah itu baru dia bisa muncul paling atas jadi kalau misalnya kita apa namanya kalau misalnya tadi ada press con terus banyak nih yang ngeberitain nah itu mungkin cuma salah satunya aja nih yang bisa muncul di halaman pertama gitu gak mungkin semuanya karena kan mereka bersaing dengan keyword yang sama gitu kan ibaratnya bersaing dengan isi tulisan yang sama gitu jadi bukan berarti kalau semakin banyak yang memberitakan itu muncul di paling atas enggak tapi semakin maksimal nih satu beritanya ini nah itu baru dia bisa muncul paling atas jadi mungkin si media-media ini juga bersaing gitu kan dengan keyword yang sama berita yang sama siapa nih yang bisa muncul di paling atas tapi kalau menyanyi ads itu sifatnya jarang ya atau malah gak bisa karena si ads itu tadi cepat gitu ibaratnya kalau kita bayar ya langsung nih muncul paling atas tapi kalau SEO tadi kan butuh proses gitu untuk masuk di halaman pertama aja mungkin kan butuh waktu gitu ibaratnya makanya ini jarang terjadi sih biasanya gitu itu Kasinta semoga menjawab oke oke teman-teman boleh banget ya ditulis di kolom chat kalau misalkan ada pertanyaan oke oke kita tunggu satu menit lagi ya mungkin teman-teman karena waktunya juga udah hampir satu jam boleh tulis aja di kolom chat atau bisa juga open with kok oke 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 mungkin sambil tunggu juga Teman-teman yang mau tanya Kak Salva mungkin ada pengalaman Atau cerita menarik gak Tentang digital marketing Mungkin di Perusahaannya atau di mana Boleh di sharing ke teman-teman Pengalaman ya Mungkin aku sharing Aja sih buat teman-teman yang Mau mengawali Karirnya Jadi digital marketing Kadang Yang dipelajari tuh akan banyak banget Karena toolsnya itu banyak banget Kayak tools Wasmet aja tadi Gak cuman satu gitu kan ada banyak Nah itu tuh waktu pertama-tama Masuk ke digital marketing apalagi waktu Di perusahaan aku tuh aku sendiri gitu kan Sama atasan aku Untungnya atasan aku baik gitu kan Ngajarinnya pelan-pelan gitu Karena Saking banyaknya tools ini tuh Kadang kita Kayak apa ya ibaratnya Riwah gitu kan Kemarin udah belajarin ini Hari ini belajarnya beda lagi Jadi Yang kemarin lupa Nah makanya tadi aku Menurut aku baiknya Kita ada fokus spesialisasi satu Karena kan nanti ke depannya yang akan Apa ya Yang akan kita fokuskan utama di karir kita itu kan Biasanya ada satu hal gitu ya Misalnya aku Oke aku mau fokusnya misalnya di bagian sosmed Nah itu tuh bisa kita Apa ya Ada banyak banget tuh Di bagian sosmed aja tuh banyak banget gitu Jadi makanya Teman-teman baiknya tentu ini dari sekarang Pengennya tuh nge-building karirnya tuh di bagian apa Karena kalau mau pelajari semuanya Kayak aku dulu itu Kayak Wah pusing gitu kan Cuman bukan berarti gak mungkin ya Nah pada akhirnya sih enaknya adalah Aku jadi bisa SEO bisa SEM bisa Cuman memang Pasti ada satu bidang yang Aku lebih fokus gitu Makanya mungkin tipsnya tadi ya Bisa dicoba-coba dari zaman magang dulu nih Sebenernya kalian pengen Di bagian mana gitu Kalian minatnya bagian mana Supaya nanti pas kerja gak pusing Ketika nyari-nyari Role yang kalian cocok Tiba-tiba kayak gitu Ini ada Ini ada pertanyaan lagi Dari Kasinta Aulia Seberapa penting mempelajari Atau mengaplikasikan Mengaplikasikan Konten yang sedang viral Untuk diaplikasikan Ke dalam konten kita Boleh Seberapa penting mempelajari Atau mengaplikasikan Konten yang sedang viral Untuk diaplikasikan Ke dalam konten kita Oke Konten viral tuh menurut aku Penting banget Kita untuk Write the trend gitu Ibaratnya Karena Kayak misalnya Di perusahaan aku Tentang data science nih Terus Ada film kemarin Squid Game gitu kan Oke nih di Squid Game Ada bonekanya Nah bonekanya tuh Pake motion detection gitu kan Ketika orang-orang lagi Ngomongin Squid Game Squid Game Squid Game gitu kan Nah terus Perusahaan aku Keluarin tuh konten gitu Nah kontennya tuh jadi Engagementnya tuh Berkali-kali dekat Lebih bagus gitu Daripada Engagement konten biasanya Misalnya biasanya cuma dapet 300 like Ketika kita Write the trend Itu bisa nyampe 1000 1500 likes Itu nyampe Nah makanya Menurut aku Skill yang dibutuhkan juga tuh Kalian kalau bisa Sensitive gitu Sama trend Karena ketika kalian sensitif Sama trend Kalian tau tuh Ketika ada trend Oh ini bisa nih Dikaitin ke produk gue Oh ini bisa nih Dikaitin ke produk gue Nah ketika udah kayak gitu tuh Udah enak banget Tiap ada trend apapun Kalian bisa Bikin konten Atau bikin blog Tentang itu Nah itu biasanya Apa ya Hasilnya tuh akan Berkali-kali lipat Lebih bagus Daripada Konten kita biasanya Makanya menurut aku Penting sih Untuk Ngaplikasiin konten viral Ke konten kita Oke Ini selanjutnya Ada lagi Dari Kak Yuda Petrika Untuk mengawali Untuk mengawali Belajar sebagai Digital Marketing Apakah perlu Untuk mempelajari Cara menghitung CAC Oke Sebenernya itu Penting Tapi kalau untuk Awal banget Start banget Tadi sih Menurut aku Coba Pelajari soft skillnya dulu Terus baru Mulai masuk ke Bagian CAC itu kan Kayak udah Masuk ke Analitik Analitiknya gitu ya Ke dalam-dalamnya Jadi menurut aku Baiknya tuh Kalian pelajari Gimana cara Menjualnya dulu nih Kayak misalnya Masang adsnya dulu Masang adsnya udah ngerti Kemudian Ngepost sosmednya ngerti Bikin konten yang ngerti Bikin ads yang menarik Yang ngerti Baru tuh kalian Pelajari Cara analisanya Nah itu kebetulan sih Yang aku Terapin juga nih Di karir aku Aku belajar dulu nih Gimana caranya Bikin ads yang bagus Gimana bikin konten yang bagus Nah dari situ baru aku Masuk pelajari Cara analisanya Sebenernya nih Ads yang aku bikin Apa aja sih Poin-poin Kan metriknya tuh Kayak banyak banget kan Ada post per klik Ada apa Ada apa Ada apa Nah itu Poin-poin pentingnya tuh Metriknya apa aja sih Yang perlu kita perhatiin Nah itu kita pelajari Setelah Kita udah bisa gitu Ibaratnya Kita udah bisa Bikin ads yang Bagus gitu Bikin kalimat-kalimat Yang menarik Cuman kalo memang Kalian mau langsung Pelajari keduanya Itu gak apa-apa Cuman kalo dari aku pribadi Stepnya sih Biasanya dari Luarannya dulu gitu Baru masuk ke Analisis dalam-dalamnya tuh Setelah Kita pelajari Bagian luarnya Gitu menurut aku Siap Oke Semoga menjawab ya Mas Bida Oke Oke ini ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Dendera Renteks Kalo mengenai Tentang portfolio Seorang digital marketer Kira-kira selain dari Pencapaian dan juga Pengalaman Hal apa lagi Yang bisa menjual Di mata HRD Di mata HRD Untuk diterima Di suatu perusahaan Perbaiki CV dulu Pertama Selain apa tadi Pengalaman dan Pencapaian Sebenernya sih Kalo misalnya HRD itu Karena bukan bagian aku ya Aku bagian usernya Aku kurang tau Filteringnya Cuman kalo dari aku pribadi Hal pertama yang aku liat Pastikan CV-nya dulu Nah dari CV tuh Hal-hal penting Hal-hal sepele Tapi penting nih Misalnya aku perhatikan Kapitalisasi Kapitalisasi kalian menulis Kerapihan Desainnya Itu aku perhatikan Karena Ketika kita mau Lamar kerja Itu kan ibaratnya Aku pengen liat Lo niat gak sih Ini mau ngelamar kerja Ke perusahaan gue Nah aku liat Niat enggaknya itu Dari Sisi kerapihan CV-nya Misalnya kan ada Kadang orang yang CV-nya Nggak rata Kanan-kiri Misalnya Terus udah gitu Ada typonya Misalnya Atau kapitalnya Wolf kecil semua Nah itu sebenarnya Hal-hal sepele Tapi diperhatikan juga Gitu sebenarnya Kemudian baru Setelah itu Aku cek Oke nih Misalnya dari Sisi Apa namanya Pengalamannya sesuai Baru aku masuk ke Portofolionya Apakah hasil tulisannya Cocok sama perusahaan aku Atau enggak Jadi yang menjual itu Pertama kali Enggak bohong Pasti dari sisi Kerapihan CV ya Desain CV-nya juga Apakah komposisi Warnanya bagus Atau mungkin bisa bikin Untuk teman-teman Yang mungkin Enggak ada basic design Bikin yang Apa tuh At as friendly itu ya Jadi yang polosan aja Tapi rapi Gitu ibaratnya Itu dinilai loh Karena Kalau CV-nya aja Udah enggak rapih Pasti nanti kerja Kerjaannya juga Enggak akan rapih Gitu ibaratnya Jadi kita udah males nih Kerjasama sama orang yang Nanti mungkin Akan bikin revisi Terus-menerus Gitu ibaratnya Maka itu Hal-hal kecil yang Aku perhatikan Cuman kalau Dari sisi HRD-nya Juga aku kurang tahu ya Tapi kalau dari sisi Aku pribadi Ketika ada CV yang masuk Hal itu yang akan aku lihat Pertama kan Mungkin sepele Tapi sebenarnya penting Jadi jangan lupa juga ya Teman-teman Untuk CV-nya Diperbaiki lagi Oke Oke kak Jawab Dendera Oke kak Karena waktu webinar Kita juga udah Satu jam Mungkin webinarnya Kita sampai sini aja Terima kasih banget ya Kak Sofa Udah sharing-sharing Ke teman-teman Semoga ilmunya Bermanfaat juga Buat teman-teman Buat teman-teman Juga nih Terima kasih banget Udah antusias banget Tanya juga Kak Sofa Semoga semuanya Ilmunya bermanfaat Dan buat teman-teman Yang kalau mau Ditonton pulang Nanti Jadi boleh Bisa ditonton pulang Kita sampai disini Selamat Malam dan selamat Bertemu kembali Di webinar selanjutnya Terima kasih teman-teman Terima kasih kak Sofa Ya terima kasih juga Semuanya Bye-bye Bye-bye Terima kasih Bye-bye Bye-bye